Bismillahirrahmanirrahim, saya kali ini akan bercerita tentang pelukis legendaris Indonesia yaitu Pak Hindra Gunawan, Angkatan Pak Afandi, Yusuf Joyono dan yang lain-lainnya walaupun usianya lebih muda Pak Hindra Gunawan sudah jadi bahan ceritaan ketika saya masuk asri tahun 1971 diceritakan dengan semangat yang tulus dari Pak Fajar Siti tentang kisah Pak Hindra Gunawan Pak Fajar Siti memang muridnya dari Pak Hindra karena Pak Hindra juga merupakan pendiri asri dan juga dosen di asri sana dosen tidak formal tentunya Pak Hindra Gunawan adalah pejuang dan Pak Fajar Siti sering bilang bahwa Hindra Gunawan itu kalau jalan gitu dia akan diikuti oleh orang-orang orang-orang muda atau cewek-cewek saya tanya kenapa Pak setiap tangannya dipegang dia kasih duit jadi kesan saya orangnya sangat dermawan Pak Hindra Gunawan itu sangat dermawan bahkan tidak hanya dari muridnya yang bercerita demikian tapi saya ngalamin sendiri betapa Pak Hindra Gunawan itu orangnya sangat baik hati jadi ketika beliau lepas dari penjara tahun 1978 beliau pameran di tim kali tahun 1980 atau berapa itu saya menyaksikan lukisannya besar-besar tidak laku tidak laku Pak Indra tahu saya karena saya sudah ditahan jadi sudah tahu tentang saya jadi dan dalam tanda petik saya kan seperti pelukis kiri bahkan sangat kiri, ultra kiri jadi mereka pada simpati dengan saya jadi pergaulan saya smooth dan dipercaya mereka seingat saya tidak laku ada diskusi saya juga bertanya bagaimana Pak ini isunya tentang rakyat miskin melukis nelayan melukis petani segala tapi harganya kok jutaan Pak Indra bilang ya kalau tidak jutaan bagaimana saya bisa beli cat beli ini dan yang lainnya dan track record beliau dengan sabar dan dia tahu kalau saya sebetulnya sudah tahu jawabnya kemudian lukisan-lukisan sebanyak 35 atau 34 atau 33 itu dipamerkan di pasar seni atas prakarsa katanya Pak Ciputra di pasar seni saya bertemu dengan Pak Indra dengan Pak Abbas Salibasa pelukis Abbas Salibasa kita bertiga makan di warung di pasar seni dan pasar seni itu waktu itu gesel sekali jadi melebihin tim suasana atmosfernya sangatnya nyeniman Pak Indra habis makan itu sama kita rasan-rasan tuh lihat tuh hardi itu yang kita makan tadi itu hanya remah-remahnya dia sebut sama seorang kaya gonglomerat hanya remah-remahnya itu yang kita makan mulai pelukis-pelukis itu hanya makan remah-remah itu yang jatuh di bawah meja kita saya mengerti maksudnya karena sekarang ini kan tampak jelas bahwa Pak Indra sekedar sebagai tontonan sebagai status simbol kekayaan oleh orang-orang kaya yang bisa masang logisnya Indra Gunawan entah itu asli atau palsu dianggap punya status simbol kekayaan yang hebat sekaligus berbudaya Pak Indra Gunawan habis dari pameran di Ancol itu yang saya dengar lukisannya diborong Pak Ciputra kemudian Pak Indra Gunawan pindah ke Bali ke Bali Pak Indra Gunawan setelah saya di Bali sana tahun 82 diundang Pak Indra Gunawan untuk datang merayakan ulang tahun Pak Fandi tahun 82 baru tahu saya bahwa yang disewa oleh Pak Indra adalah bagian dari Puri 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 Kacanan Purinya Cokorde yang itu Cokorde Rakejoni jadi beliau sewa disitu kalau tidak jiwa besar dan duitnya tentu ada barangkali dari Pak Ciputra setelah pameran di Ancol itu kemudian saya dengar cerita kita ada acara disitu ulang tahun Pak Fandi kemudian selepas dari itu kita pulang ke Jawa lagi Pak Indra sangat aneh sebetulnya ulang tahunnya Pak Fandi yang lebih kaya yang lebih terkenal kok yang menyelenggarakan pestanya Pak Indra dan ngundang wartawan-wartawan saya dikirim majalah mutiara untuk mengekspos tentang ulang tahun itu kemudian saya bertemu Pak Neka kalau tidak salah Pak Neka Pak Neka tapi ini sudah tahun ini Pak Indra sudah wafat Pak Neka bilang Pak mana lukisannya Pak Indra Pak Neka saya punya beberapa tinggal sedikit dulu agak banyak tapi saya jual untuk sekarang sudah jadi hotel anak saya barangkali hotelnya Pak Neka putranya Pak Neka yang juga sekaligus galeri jadi betapa harganya lipat-lipat Pak Neka bilang dulu Pak Indra itu sering ngantar ke sini dan murah-murah dan kalau tidak salah Pak Indra atau Agung Rai tapi seingat saya Pak Neka cerita bahwa ketika Pak Indra datang ke Bali beliau langsung keliling ke galeri-galeri arsop-arsop itu membeli lukisan palsunya beliau beberapa dapat lukisan palsu dibakar di depan rumahnya lukisan palsu itu dibeli dengan Pak Pak Indra Gunawan itu jadi peristiwa yang luar biasa juga saya dapat cerita dari Pak Abbas bahwa Pak Indra pernah mengalami semacam patah hati bukan karena soal cewek tapi dengan uang uangnya jual lukisan atau barangkali juga masih dari Pak Ciputra walaupun tidak banyak ya sebetulnya dari 30 lukisan lebih itu Pak Indra nyewabis ngumpulin pematung-pematung Bali pematung terhadap diajak ke Borobudur sampai dengan harapan Pak Indra mereka akan kagum dengan patung-patung sitar takutama itu tapi setelah di Borobudur orang-orang Balinya malas naik ke atas dari stupa ke stupa malas disitu Pak Indra kebukul katanya kecewa yang cerita ini Pak Abbas bisa dimengerti jadi dengan semangat menggubung-gubung ingin memberikan ilmu patung-patung Jawa ternyata sampai disana orang-orang Bali tidak antusias itu cerita sangat manusiawi sekali saya kenal dengan putra-putranya Pak Indra Kang Tersena atau Tersena Suryawan Kang Wawan kemudian teman putranya Pak Indra lagi ada Rosa Rosa Jingga itu dulu satu kelas sama saya tapi dia masih pendengar jurusan lukis juga setahun kemudian sudah ngilang saya dengar sudah jadi pelukis di Bandung atau bagaimana enggak tahu sekarang Rosa masih sehat apa enggak saya kurang tahu yang jelas Kang Wawan sudah wampat saya saya senang dengan keluarga Pak Indra dengan ibu Ibu Indra yang itu ketemu di yang ibu mudanya itu saya juga baik ya saya tahu persis lukisan-lukisan Pak Indra yang palsu dan yang bukan Pak Indra itu manusia seksual yang yang erosnya tinggi saya rasa nafsunya besar Pak Indra jadi setiap lukisan ada simboliki tentang seks tentang vagina banyak orang enggak tahu tapi saya tahu saya beritahu ya ini saya beritahu setiap beliau menggambar perempuan yang bahenol itu mulutnya monyong tataknya gede itu perhatikan batiknya batik yang dipakai kain perempuan-perempuan itu pasti ada gambar vagina tapi tersamar seperti gambar cumi-cumi atau kaki seribu begitu ada juga lukisan Pak Indra yang mendudukin di dalam penjara dia mendudukin suatu patung kepala patung raksasa itu dia menindas nafsunya jadi ketika di dalam sel dia nafsu kemudian dia lukis disimbolkan dia mendudukin nafsu jadi mengekang nafsu hawa nafsu dengan mendudukin raksasa raksasa nafsu simboliki lukisan Pak Indra simboliki ketika Pak Indra melukis ikan emas yang dilepaskan ke air itu simbol dari kebebasan ketika beliau dilepaskan dari penjara 13 tahun Pak Indra Gunawan ditahan di Kebonwaru di penjara Bandung karena dianggap Lik bukan dianggap karena emang tokoh Likra dan banyak yang menolong adalah Atta Malik Atta Malik ketika Pak Indra mau keluar disuratin Pak Indra minta dibantu karena dia gak punya apa-apa selepas ditahanan Pak Atta Malik menyuruh Bang Ali Satikin untuk membantu Indra Gunawan kemudian Pak Indra diberi uang 4 juta tetapi Pak Indra mengembalikan 4 buah lukisan besar-besar yang salah satunya ada 2x3 meter tentang Bang Ali Satikin naik Harley Davidson ketika sedang gerir dan itu kalau gak salah setelah beberapa tahun yang lalu di lelang di Singapura atau di Hongkong itu laku 12 miliar atau 16 miliar lebih jadi Pak Indra itu diberi 4 juta aja dia memberikan 4 lukisan besar-besar itulah berlukis sejati saya gak tahu lagi ini apa masih ada pelukis yang seperti itu tapi kisah-kisah itu yang saya sedih juga setiap sekarang ada acara entah itu ulang tahun Indra Gunawan pameran Indra Gunawan yang berderet di panggung adalah bukan keluarga Pak Indra bukan anak bukan cucunya Pak Indra tapi orang-orang lain yang mentereng kaya-kaya dan banyak bicara tentang Indra yang saya yakin mereka belum pernah ditegur atau pernah dipegang tangannya oleh Pak Indra Gunawan Pak Indra saya yakin kau di surga karena Allah Ta'ala menyukaimu menyukai sifat-sifatmu amin ya robbil alamin terima kasih selamat menikmati